Pertarungan satu lawan satu biasanya menunjukkan kemarahan dan suasana menegangkan. Ya, bagi masyarakat Tado Nusa Tenggara Timur, pertarungan justru menunjukkan sukacita dan rasa syukur. Tabuhan gendang diiringi nyanyian tradisional masyarakat Manggarai Barat menandakan sebuah pertarungan akan dimulai. Empat lelaki pun bersiap menunjukkan aksinya, berbekal cambuk dan perisai. Pertarungan ini ada di dalam pertunjukan Tari Caci, tarian tradisional dari kampung Adat Tado Nusa Tenggara Timur, sebagai bentuk rasa syukur menyambut musim panen. Penari bersenjatakan cambuk disebut paki dan berperan sebagai penyerang. Bagi masyarakat setempat, paki melambangkan kekuatan pria, cambuk yang digunakan terbuat dari kulit kerbau yang dikeringkan. Sedangkan penari yang memegang perisai disebut taang, menggunakan perisai yang disebut ngiling, serta busur bambu berjalin rotan atau agang. Taang akan menangkis lecutan cambuk paki. Masyarakat Manggarai Barat melambangkan taang sebagai sosok wanita atau ibu. Untuk melindungi kepala dan wajah, para penari mengenakan penutup hiasan kepala yang disebut panggal. Panggal terbuat dari kulit kerbau keras, berlapis kain beraneka warna. Kami rasa gembira bahwa pertama mengunjungi wilayah kami, apalagi melihat budaya kami. Kami rasa bergembira dan bersyukur itu. Dan tentunya juga ada, karena ini adalah bagian dari produk ekowisata kami, bagian produk ekoturisan kami. Empat penari tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Mereka akan bergantian, bertukar posisi sebagai penyerang dan penangkis. Jika cambuk mengenai mata atau bagian kepala, pemain dinyatakan kalah dan diganti regu berikutnya. Tarian caci harus dilakukan dengan hati-hati. Bila pelecut gagal ditangkis, pemain akan terluka. Namun masyarakat Manggare menganggap bekas luka ini sebagai simbol maskulinitas. Karena ketegangannya, tarian caci pun menarik wisatawan untuk menyaksikan. Saya agak terluka dengan performa sebenarnya. Terus selama ini, saya rasa itu yang sangat istimewa. Dan saya rasa itu sangat istimewa. Dan saya rasa itu sangat istimewa. Itu kan juga. Tarian caci juga dipertunjukkan dalam upacara besar. Warga Kabupaten Manggarai juga menghidangkan beberapa ekor kerbau sebagai santapan bersama. Nima Delandra, Akbarani Fuad melaporkan untuk NET.